Atau juga misalnya produk-produk kesehatan kayak odol atau vitamin buat anak, kalau misalnya yang jadi bintang iklannya, misalnya dokter anak yang terkenal, itu kan istilahnya lebih terpercaya karena dia orang yang ahli di bidang itu, itu juga bisa mendorong orang-orang untuk membeli produk tersebut. Jadi iklan juga sangat penting sebenarnya. Makanya kan biaya apa, biasanya perusahaan itu nggak segan-segan mengeluarkan biaya banyak untuk bikin iklan atau melakukan pemasaran, pomo-promo itu karena dengan adanya seperti itu, biasanya banyak konsumen yang mengenal produk kita dan tertarik untuk membeli. Kemudian ada juga ini strategi keterlibatan tinggi, ya itu tadi. Jadi kalau tinggi tadi kan dia pasti cari info tentang suatu barang, kira-kira apa yang memerlukan strategi keterlibatan tinggi? Yang memerlukan high involvement? Okomotif, ya mungkin mobil. Biasanya barang-barang mewah ya. Mobil atau barumah, misalnya itu kan perlu benar-benar cari tahu mobil ini yang bagus apa, yang misalnya yang aman, sisi keamanannya seperti apa, sisi nanti misalnya kalau misalnya ada kerusakan itu spare partnya tersedia atau nggak, mudah dicari apa nggak, bengkelnya banyak apa nggak di daerah. Biasanya dekat kita tinggal lah, seperti itu. Jadi itu yang memerlukan keterlibatan tinggi. Nah itu juga bisa berubah, ini mengubah kepercayaan tentang konsekuensi daripada aku, mengubah evaluasi konsumen. Jadi intinya yang keterlibatan tinggi sama rendah tadi masih bisa dirubah. Jadi dari yang tinggi ke rendah, rendah ke rendah. Nah ada juga perubahan sikap melalui komunikasi. Bisa dilihat di halaman 3.44. Jadi di situ gender, nah ini kan komunikasi ini bisa melalui iklan tadi kan. Jadi kayak kita kan istilahnya orang yang akan diberi informasi. Jadi ada message itu seperti apa, terus dikirimkan, melalui apa. Nah kita menerima, ketika kita menerima message itu atau pesan tersebut, atau misalnya kita melihat iklan, kita kan masih berproses, wah ini kok produk ini bagus ya kayaknya ya, kok kayaknya terpercaya. Nah abis itu dari adanya iklan tadi, kita oh kok tertarik ya untuk produk ini. Nah itu biar kalian nanti bisa jadinya, jadi melihat-lihat informasi lebih lanjut tentang produk ini. Sampai akhirnya dia terakhirnya perilakonya apa ya, yaitu membeli produk tersebut. Jadi itu sebenarnya fungsi iklan bisa di situ jadi alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Oke, terus, nah ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Iya, abisnya. Sekarang kan kalau online kan sebenarnya lebih enak, karena apakah misalnya kita sudah pesan, tapi tiba-tiba nggak jadi. Terus, misalnya belum dibayar, ya kan kalau belum dibayar enak, kita nggak perlu membayar, nantikan akhirnya pesanannya bisa di cancel sendiri. Tapi kalau sudah dibayar, kan kadang-kadang kayak misalnya, ke Padahal itu waktu saya pulang ke Indo, beli tiket kereta aku, tapi ternyata nggak jadi berangkat, itu bisa dibatalkan. Itu bisa. Sekarang kan lebih enak, kalau ini lomba tulis, ini kan membahas tentang pembatalan produk. Sebenarnya sekarang kalau dibandingin sama dulu, sekarang konsumen itu kita lebih mudah melakukan apa aja. Kayak di Indo sekarang kan lagi happeningnya namanya gojek kan. Sekarang mereka sudah bisa mengantarkan produk. Misalnya mengantarkan barang, kita butuh. Nantarkan barang ke rumah teman misalnya, tinggal gungil kojek, mereka datang, kita bayar. Sudah, barang kekirim, nggak perlu kita repot-repot datang ke tempat teman kita. Jadi intinya sekarang kan lebih dengan adanya teknologi itu sebenarnya bisa membantu lebih cepat proses pengiriman atau lebih cepat proses pembelian barang. Itu dengan adanya teknologi. Nah, ini faktor-faktor yang menurutnya. Iya. Cuman ada sisi, sisi, kalau menurut saya sisi negatifnya sih, jadi kita, kalau misalnya kita kayak gitu, jadi kan bisa jarang ketemu sama teman. Kalau sudah bisa dikirim melalui orang lain, kita jadi jarang ketemu sama teman kan bisa. Terus juga kayak, apa misalnya kita lagi makan bareng sama teman, nggak malah ngobrol-ngobrol, yang dilihatin HP-nya. Nah, itu saya juga masih rasanya aneh kalau ngeliat itu. Biasanya kalau saya sama mama saya lagi ngumpul keluarga itu, pasti dimarahin kalau lagi ngumpul terus pegang HP itu. nanti disuruh simpen HP-nya. Orang-orang lagi ngumpul, orang-orang lagi ngumpul HP. Itu sisi negatifnya sih dari situ. Jadi kita nggak, apa, nggak, nggak, apa ya, silahnya nggak kuyut sama teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Iya, komunikasinya berkurang. Yang komunikasi langsung loh ya. Bukan yang komunikasi lewat, lewat HP atau lewat, oke, ini prinsip-prinsip psikologis itu yang bisa menyebabkan perubahan sikap. Jadi pengulangan atau lebih positif itu orang akan mudah memberi apabila menerima sesuatu. Jadi ketika kita mencari responden untuk mengisi pesioner, responden akan lebih termotivasi untuk mengisi pesioner apabila kita memberikan souvenir. Terus kalau kelangkaan itu biasanya ada nggak mbak-mbak sama mas-mas di sini yang suka barang-barang langkah. Adik saya tuh sukanya barang-barang langkah. Kayak beli sepeda motor itu, dulu dia milihnya sepeda motor bebek tapi yang koplingan. Dulu tuh sogun, itu cuma sedikit barang itu. Jadi barang langkah, dia seneng kayak gitu. Dulu, sukanya sesuatu yang nggak kembar sama orang. Bambar sama mas-mas ada yang kayak gitu, enggak? Halo, halo? Sik, bisa denger saya. Atau suka yang banyak dipakai orang malahan. Ini alas dihavening apa? Ikut-ikutan beli. Cenderung ke yang mana? Bawang-bowang liatnya Bawang-bowang liatnya Bawang-bowang liatnya Jep-makti beli. ... Sayang-bali. Kita setelah kahrianku selama selama beli. Iya... İyi. ya sih kalau saya juga fleksibel gantung hendak yang harus orang langka harus cepat-cepat atau sukanya beli yang langka-langkaan enggak juga proksinya dawo-wenang atau authority jadi pihak memberi pesan dalam komunikasi pemasaran menjadi salah satu hal yang penting bagi konsumen konsistensi konsumen memiliki kecenderungan untuk tidak bersikap kontradiktif terhadap pernyataan dan kebuatannya mengenai isu tertentu ya silahnya enggak menjilat udah sendiri terus rasa suka konsumen terkadang terpengaruh untuk membeli sesuatu berdasarkan rasa sukanya terhadap sesuatu iyalah terus habis itu konsensus keinginan untuk memiliki konformitas terhadap lingkungannya itu intinya tadi pengen diakuin aku ini lo sama kayak kalian, aku ini lo ada nah itu konsensus atau konformitas, konformitas tadi sudah kita bahas nah sumber pesan ini bisa dari terima kasih terima kasih